Intro Shalom Zara Yang logis belum tentu benar Inilah yang dilakukan oleh Bildad Sahabat kedua Ayub yang meneguhkan pandangan Elifas Sahabat yang pertama Mereka berdua berpendapat bahwa Ayub sedang dihukum oleh Tuhan Dan bahwa Ayub sedang menerita karena sebuah hukuman Tuhan Logis memang yang diucapkan oleh Bildad dan Elifas Bahwasannya Tuhan menghukum orang-orang yang berbuat dosa dengan penderitaan Tetapi mereka lupa bahwa tidak semua penderitaan itu terjadi Karena orang berbuat dosa kepada Tuhan Mereka mengesampingkan bahwa ada penderitaan yang memang diizinkan oleh Tuhan Untuk menguji atau memurnikan iman seseorang Atau mungkin karena alasan-alasan yang lain Setelah sekalian dalam Ayub pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 Bildad berkata bahwa kalau Ayub mau bertobat Maka Tuhan bisa memulihkan keadaannya bahkan lebih baik daripada keadaannya yang semula Ya nasihat ini logis tetapi pemahaman teologis yang dangkal Kadang-kadang bisa membuat seseorang memberikan nasihat yang salah kepada orang lain Oleh karena itu sebelum kita betul-betul bisa memberikan nasihat yang benar Maka kita harus betul-betul memandang permasalahan penderitaan yang dialami oleh manusia Dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang firman Tuhan Sebelum kita berbicara kita harus belajar untuk memperdalam pemahaman teologis kita Mari kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengerti hati Tuhan Sehingga kita tidak salah melangkah Tuhan Yesus memperkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih.